Halo, nama saya Pinto Jaya, saya adalah lulusan SDE Kesatuan tahun 2012 jurusan Marketing. Saat ini, aktivitas saya adalah sebagai dosen dan juga sebagai pengusaha. Pekalaman saya belajar di Kesatuan sangat banyak sekali. Salah satunya adalah bagaimana saya mengembangkan diri saya untuk mengambil keputusan yang baik dalam kehidupan saya. Dan ilmu-ilmu di Kesatuan menjadi sangat berarti untuk saya. Jadi buat kamu yang masih bingung mau kuliah di mana, yuk gabung di SDE Kesatuan. Hai, saya Santi Zafianti, saya lulusan SDE Kesatuan tahun 2009 jurusan Marketing. Saat ini, saya bekerja dalam pemerintahan Kementerian Hidup dan Kehutanaan. Pengalaman kuliah di SDE Kesatuan membuat saya lebih percaya diri karena support dari dosen-dosen SDE Kesatuan. Lulusan dari kampung ini tidak hanya menjadi seorang pekerjaan swasta saja, tapi bisa bekerja di pemerintahan seperti saya. Untuk teman-teman yang dicari di tempat kuliah, yuk gabung di SDE Kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Rizky Rawan. Saya lulusan SDE Kesatuan tahun 2009, program studi manajemen pemasaran S1. Alhamdulillah hari ini saya berbahagia sekali bisa menyampaikan awal-awal sekalian, karena saya ingin berbahagia sedikit, yaitu tentang kampus SDE Kesatuan. Alhamdulillah sampai dengan hari ini saya bisa menjadi seorang pengusaha itu mendapatkan banyak ilmu dari SDE Kesatuan. Bukan cuma ilmu bisnis, tapi juga ilmu kehidupan. Dan saya mendapatkan banyak hal yang akan sambungan di Kesatuan. Terlebih ketika saya pernah menjadi ketua hiburan asiswa manajemen dan juga kasih dan asiswa di SDE Kesatuan, itu adalah drive kehidupan saya yang sangat luar biasa. Dan ternyata dosen-dosennya pun luar biasa sekali, sangat memotivasi, sangat membangun, dan juga memberikan ilmu yang sangat luar biasa memotivasi. Maka dari itu jika Anda sampai di sana berpikir, mau kemarah biasa setelah ini? Jawabannya ada di SDE Kesatuan. Yuk gabungi bersama SDE Kesatuan. Terima kasih, sekian salam. Halo, kenapa nama gue Miki Aleksandri, dan jurusan SDE Kesatuan tahun 2014, jurusan manajemen pemasaran S1. Profesi gue sekarang adalah seorang yang udah pelayanan muda, gue memiliki kedai kopi, itu namanya kuasi kopi, yang berdiri semenjak tahun 2019, pada waktu gue masih di SDE Kesatuan pada semester 6. Di SDE Kesatuan ini gue belajar dengan manajemen, dan dengan manajemen tersebut gue implementasikan loh ke kedai gue. Yuk, gabung di SDE Kesatuan. Kami lulusan dari SDE Kesatuan tahun 2018, jurusan manajemen pemasaran S1. Nah, saat ini kami melanjutkan kuliah S2 kami di Wako University Jepang. Kesan selama kuliah di SDE Kesatuan seru banget, karena dosennya yang friendly, kemudian ilmu yang didapat akan bermanfaat sampai kapanpun. Nah, pesan-pesan untuk teman-teman semua yang masuk ke SDE Kesatuan Bogor, jangan lupa nanti kalian rajin belajar dan sub-organisasi, supaya kuliah kalian gak ngebosenin dan makin banyak teman. So, dan batik kudasai! Hai, nama saya Molana Hidir. Saya adalah lulusan SDE Kesatuan Bogor, jurusan D3 manajemen pemasaran, dengan program studi beasiswa, untuk mahasiswa berprestasi di bidang non-akademik. Saat ini saya merupakan salah satu arti nasional Tekuno Indonesia, prestasi yang saya raih terakhir adalah meraih juara Asia pada tahun lalu di Filipin. Kesan-kesan saya selama menjalani kuliah di SDE Kesatuan, banyak sekali hukungan-hukungan yang diberikan kepada saya, mengingat saya harus berlatih setiap harinya, tapi saya juga bisa berkuliah dengan baik, hingga saya lulus, dan bisa melanjutkan di jenjang S1 SDE Kesatuan. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang selalu mendukung saya. Hai, nama saya Deng Ratu Mama, saya AUI D3 manajemen pemasaran, lulusan tahun 2014, dan saya melanjutkan program S1 manajemen pemasaran, lulus pada tahun 2015. Sekarang, saya bekerja di Bahman Iri, selain itu saya sebagian dosen di Kesatuan. Kuliah di Kesatuan membantu saya untuk mengejar cita-cita saya. Jadi, teman-teman, yuk gabung di SDE Kesatuan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!